Semua serba real itu masih banyak penontonnya, gak kalah dengan film fiksi juga sebenarnya gitu loh Kita kembali kepada penonton yang ada di target kita, yang ada di audience yang Karena kalau kita mau bikin film, kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada penonton kita Jadi kita juga harus tahu penonton kita siapa dan orang dari mana gitu misalnya Oke, kalau untuk kalangan film fiksi, kita mulai bertanya kenapa orang mau menonton film fiksi Salah satunya yang paling gampang adalah film fiksi itu film yang apapun bisa terjadi Sefantasi mungkin itu bisa terjadi apa aja Bahkan cobok jelek dapet cewek cantik sekali, kaya pula mungkin di film fiksi Atau tiba-tiba di film fiksi presiden orang Afrika, orang Kenya itu kulit putih Mungkin juga, atau mungkin presidennya dari planet Mars, mungkin juga Namanya juga film fiksi, film imajinasi, film fantasy, film fiction itu bermain dengan imajinasi Kalau untuk film dokumental, balik lagi based on reality Jadi kalau ada misalnya yang seperti yang tadi saya bilang Cowok jelek banget, miskin segala macemnya, tapi dapet cewek cantik sekali Model, kaya raya lagi Di fiksi mungkin, tetapi untuk dokumenter nggak mungkin Karena realitanya memang susah dapat orang seperti itu Atau susah mengalami kejadian seperti itu Hampir dibilang Ya Ya ada Hanya nasib Keberuntungan lah Masalah itu Tapi untuk direalitakan itu Ya Belum tentu Oke Kenapa orang mau menonton film fiksi Salah satunya itu Ya adalah Merangsang fantasi kita Jadi kalau saya punya fantasi yang besar Pasti saya suka film-film fiksi Karena mewakili fantasi penonton Itu yang penting dari film fiksi Jadi sebenarnya film fiksi itu jangan based on reality Based on event Dia bisa ke arah manapun Yang nggak mungkin sekalipun itu bisa terjadi di film fiksi Karena fantasi sutradara itu bisa dinikmati oleh fantasinya penonton Ditambah dengan menciptakan para pemainnya yang berakting Ada nilai glamor Ada nilai superstar Dan segala macemnya Otomatis orang pertama kali menonton film adalah Fiksi ya Siapa yang main Dan cerita mengenai apa Gitu loh Walaupun cerita itu diulang-ulang Romantisme Romeo and Juliet Dan segala macem ya Tetap masih menarik untuk ditonton Karena ada Alur cerita drama yang dibangun disitu Penonton dibuat menangis di bioskop Terharu ketawa dan segala macemnya Ada rasa di dalam menonton bioskop itu Kita larut dan empati kepada Pemainnya Dan juga Kalau fantasi Fantasi sekalian Ya seperti itu Tetapi kita kembali kepada film dokumenter Apakah film dokumenter ada daya tarik orang untuk mau menonton film dokumenter Seperti film fiksi Yang tadi yang kita sebutkan itu Saya ambil contoh adalah kamera CCTV Kejadian-kejadian yang ada di kamera CCTV Itu masih banyak orang yang menonton Terus Adegan-adegan atau peristiwa-peristiwa yang terekam oleh Oleh kamera Itu masih banyak orang yang mau menonton Ada orang jatuh atau apa segala macemnya Kecelakaan dan segala macemnya Apalagi film yang lagi nge-sex Di syuting selfie gitu Di syuting selfie Semakin banyak juga orang pilih menonton film itu Apalagi ada video real Mengenai orang bunuh diri Apa segala macemnya Dan yang lebih sekarang ini Kayak penampakan hantu Nah sampai sekarang masih banyak orang yang pengen menonton Adegan-adegan asli Real gitu loh Semua serba real itu masih banyak penontonnya Nggak kalah dengan film fiksi juga sebenarnya gitu loh Artinya tetap dokumenter punya Kesempatan untuk itu Kesempatan untuk adrenalin keingin tahuan penonton Ada Gitu Tapi yang menjadi problem adalah Bagaimana kita bisa membawa Tema ini Ke penonton Dan penonton mau menontonnya Itu yang menjadi PR buat kita Saya rasa kalau untuk di Indonesia itu Ide itu terlalu banyak Karena Indonesia adalah negara keempat terbesar Jumlah penduduknya Dan negara ketiga juga besar secara wilayah Artinya Punya Ketiga apa keempat ya Dengan Rusia kita Keempat juga mungkin Artinya Kita punya Multi culture Multi ras Multi etnik Multi religion Multi segalanya Dengan berbagai macam budaya Segala macamnya itu Terus Flora dan faunanya Terus Alamnya Dan juga masalah Mistisnya Dari Sabang sampai Marokke Hampir semuanya Itu Multi juga Artinya Berbeda-beda juga Cukup 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 Hingar-hingar lah Untuk ide di dokumenter di Indonesia ini Dan Politiknya juga Cukup menarik Kita pernah mengalami hal yang kelam G30 SPKI Dimana banyak satu Kabinet itu korupsi semua Suharto yang Sangat diktator Atau segala macamnya Dari segi politik Kita mengalami banyak cerita Sebenarnya Dari segi Perekonomian juga Banyak orang-orang yang tertinggal Yang terpinggirkan Yang miskin Apa segala macamnya Itu karena korupsi Banyak Bencana juga Banyak Kemiskinan Pasti Banyak korupsi Artinya Terlalu banyak ide yang ada di Indonesia ini Karena wilayahnya besar Seharusnya Film dokumenter jauh lebih Maju Dan lebih rame Seharusnya Untuk Indonesia Karena itulah Saya sampai sekarang Masih bertahan di film dokumenter Apalagi untuk Indonesia Karena Gak perlu nyari ide lagi Kalau untuk di Indonesia ini Apa aja bisa Sangking banyaknya Belum lagi Kampung Kumu Selamdok yang ada di Jakarta Belum lagi di daerah-daerah Yang lainnya juga Mau itu Kontras juga hidup Antara yang miskin Dan yang kaya Di Jakarta Bersebelahan dengan Kompleks yang sangat elit Sebelahnya Kampung Kumu Ada Itu persis Seperti di Afrika Selatan Macam-macam Orang yang pengen sekolah Orang yang pengen ngaji Orang yang Banyak sekali Yang bisa digali Di Indonesia ini Untuk Film dokumenter Kecuali Kalau misalnya Seperti negara Singapur Belanda Mereka memang Punya uang Yang banyak Tetapi Mereka tidak punya Budaya yang beragam Dan segala macamnya Sehingga Mereka Kekurangan ide Untuk membuat Film dokumenter Karena itu Mereka suka Menjelajah Ke negara-negara Lain untuk membuat Film dokumenter Yang ada Di tempat sana Dan bagaimana Cara menghubungkannya Ke negara mereka Contohnya Adalah Seperti Belanda Memberikan bantuan Kepada orang Afrika Ternyata Orang Afrika Itu salah Menggunakan Bantuan itu Itulah yang menjadi Project film Negara Belanda Untuk bikin Film dokumenter Tetap Mereka Mau Harus Ada hubungan Dengan negaranya Mereka Kebanyakan Film-film Yang dibuat Di negara Orang Itu Seperti itu Mereka Gak mau Berdiri sendiri Juga Negara Afrika Mereka bikin Mengenai Satu halnya Misalnya Mengenai Flora Atau Satu Suku Di Afrika itu Tetapi Mereka Tidak Mau Maksud Saya itu Harus Ada hubungannya Dengan Negara Belanda Itu Itu yang Mereka Cari Di 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 Negara Di Negara Negara Lain Artinya Tetap Mereka Ingin Berperan Gitu Dalam Dalam Sebuah Dokumenter Walaupun Mereka Punya Banyak Uang Gitu Jadi Untuk Daya Tarik Penonton Untuk Film Dokumenter Itu Masih Amat Besar Karena Adrenalin Manusia Keingin Tahuannya Saya Kasih Contoh Begini Di Negara Negara Maju Itu Film Fiksi Hanya Dinikmati Oleh Anak Anak Muda Sedangkan Orang Yang Setengah Bahaya Apa Umur Dan Segala Macemnya Mereka Lebih Menyukai Film Film Real News Berita Atau Film Film Dokumenter Karena Mereka Keingin Tahuan Mereka Seperti Apa Orang Hidup Di Hutan Belantara Indonesia Seperti Apa Saya Pengen Tahu Orang Indonesia Katanya Kalau Boker Itu Jongkok Seperti Apa Seperti Apa Budaya Jakarta Itu Saya Dengar Budaya Jakarta Itu Bikin Orang Pusing Ini Keingin Tahuan Mereka Seperti Itulah Yang Mereka Ingin Menonton Film Dokumenter Mereka Jarang Menonton Film Fiksi Untuk Mengenal Sebuah Budaya Dan Mengenal Bangsa Budaya Dan Sebuah Negara Mereka Sangat Mereka Sangat Karena Mereka Butuh Otentik Jadi Karena Karena Itu Mereka Sering Menonton News Berita Dan Film Dokumenter Karena Kebiasaan Mereka Setiap Pagi Itu Biasanya Mereka Suka Lihat Berita Ada Apa Sekarang Apa Situasi Dunia Sekarang Bagaimana Dunia Apa Segala Macem Bagaimana Perkembangan Di negara Ketiga Dan Kedua Apa Ada Segala Macem Itu Biasanya Film Dokumenter Itu Jarang Ditonton Orang Itu Bagi Negara Negara Yang Masih Berkembang Karena Mereka Masih Butuh Imajinasi Fantasi Fantasi Hayalan Hayalan Dan Film Fiksi Seperti Superhero Atau Apalah Segitu Untuk Mewakili Diri Dan Imajinasinya Artinya Film Dokumenter Masih Ada Masih Cukup Banyak Peminatnya Dan Juga Untuk Wilayah Indonesia Yang Saya Bilang Tadi Itu Cukup Luas Ini Sayang Sekali Kalau Indonesia Masih Belum Bisa Meramaikan Film Dokumenter Karena Saya Yakin Banyak Sekali Orang Orang Asing Yang Pingin Shooting Di Indonesia Dan Mereka Sangat Amat Exciting Untuk Shooting Di Indonesia Flora Orang Hutan Komodo Suku A Suku B Suku C Padatnya Jakarta Bagaimana Orang Jakarta Bisa Tidur Seperti Itu Bagaimana Macam Politiknya Semuanya Karena Kita Multikompleks Emang Jadi Sangat Sayang Kalau Hal-hal Gini Pembuat Film Dokumenter Kita Jadi Penonton Diantara Mereka Mereka Itu Nanti Kita Akan Bahas Pengalaman Pengalaman Saya Shooting Dengan Mereka Mereka Itu Sehingga Mungkin Teman-teman Juga Paham Kira-kira Apa Yang Mereka Capai Di Indonesia Untuk Membuat Film Dokumenter Seperti Itu